Kebijakan aparat kepolisian Israel yang menjaga ketat Masjid Al-Aqsa dengan metal detektor. Demonstrasi yang melibatkan militer pejuang Palestina ini. Protes akibat pengetatan akses ke kompleks Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina usai tewasnya dua polisi Israel oleh pemuda asal Palestina. Ketua Biro Politik Hamas Ismail hanya dalam kata semputannya nyampaikan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah akidah keluarga Palestina dan Islam dan mereka tidak akan menjualnya dan tidak akan memberikannya atau membiarkan akidah mereka dilecehkan oleh Israel. Pejuang Palestina kini siaga satu menjaga kemungkinan terjadi serangan mendadak Israel atas wilayah Gaza. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!